Oke guys, selamat datang channel di film guys Ini video kedua Scream match kedua Kita langsung lihat Kita masih pake meta yang sama guys ya Kita pick, karena kita match pertama kita menang Jadi kita pake meta yang sama lagi Sini kita pake Sinder S, Venosaure plus Toys, Lucario, Blisley Dan musuh ganti Wigglytuff Dan Crustle, dan Venosaure Lucario sama Talonflane tetep guys ya Jungler sama offlaner nya Lucario itu wajib jadi offlaner guys Jadi solo lane maksudnya Mereka menurutnya pake Sylvelyon Sama Apa itu Mamoswine dan satunya itu Dia pake Wigglytuff, kita pake itu Eldegoss, tapi sekarang Mereka ganti guys ya, untuk lane bawahnya Jadi untuk lane bawahnya mereka keras guys ya Udah mereka ada keras tuh Terus mereka ada Wigglytuff, Wigglytuff tuh bisa Skill 2 nya tuh bisa buat orang Tidur guys, bisa silent gitu, gak bisa gerak Dan ada Venosaure Dengan Venosaure itu, ya kalian tau lah guys Durability nya di war Lama banget kan, dia sakit Terus bisa ngehit, ngeisep darah guys Caranya bisa nambah-nambah terus Ya bagus sih, itu memang kayak harusnya Memang wajib sih guys, kalau Meta-meta gitu, dan kita masih pake Meta yang sama Oke gue ada level 5 Ini coba genking Ini gue ganking ke atas Ini sebenernya salah guys ya Gue kalau genking ke atas Ya Biarpun gue kalah Mungkin gue masih bisa membantu Si Ansel atau si Lucario nya tuh guys Kalau udah gue bawa Di bawah gue gak bisa ngezone Gak bisa bantu apa-apa guys Kan liat guys, mereka ngezoning terus guys Si Crustle tebel Terus si Venosaure nya Bisa nge-spam-spam kayak gitu guys Terus mereka ada Wigglytuff lagi Burungnya dateng, mesti ini kita kalah guys Jilain bawa guys Dari hero nya kita juga kalah guys Karena gue jungle gue Pasti kalah sih guys Gue nge-hit Crustle ya Susah kayak gitu guys Gak lihat dah Gue pilih objektif Gue ngambil ini Gue tinggalin temen-temen yang dibawa guys Gue objektif aja Semoga level lukul makin gede Makin bisa guys ya Ini kita bakal kesusahan Gak udah repikan hero nya Susah sih Udah level 6 lukaryonya Gila Buset Itu si jungler musuh guys Ngezoning atas terus ya Gak ada di bantu lukaryo atas guys Tapi gue kagak bantuin Kalau gue pake speedster Mungkin gue bisa bantuin guys Kalau speedster kan damage di early nya sakit guys Tapi kalau Pakai jungler sindres Tipe attacker Itu lama guys Jungle nya guys pasti guys Itu damage nya lama Harus level 7 kayak gini nih Level 7 pun tuh skill nya Byroball itu Ini mati nih Nah Itu blunder guys Crustle nya Mau ngescoring Dia kira score skill nya Bisa membantu guys ya Wah ini kita bisa ngepush nih Bisa nih Crustle nya mati Ini masih bisa nih Kita ada blessly guys Blessly bisa nge-bisa nge-sish Kayak shell atau nge-heal darah gitu guys ya Oke Kita dapetin tengah lagi Wah ini Bisa menang kita kayaknya nih Waduh Waduh Lucario nya guys Waduh Waduh Sakit banget Wah gue ngeflint Wah Didastry guys Harusnya tadi gue ngambil skill itu ya Tapi ya Gak apa-apa guys Karena Balik lagi Karena jungler musuh Talent flame Gue jadi pake flint Ini Lucario nya bantu ke bawah Ini Lucario nya Karena dia udah jadi guys ya Jadi bisa bantu-bantu bawa ya Dia udah level 9 Ini kita kesusahan war di bawah Gara-gara Lucario musuh dateng What siapa yang dapet dreadnob Wah musuh yang dapet guys Wah Waduh Ini kesalahan besar sih Coba tadi gue ngambil yang charge itu ya Ini pake flint ini Gak tepat guys flint gue yang terdiri Ini gue putusin buat farming aja guys Karena gak objektif guys Musuh dapet dreadnob Mereka pasti langsung rotasi ke atas guys Buat ngambil rota musya Oke lah kita farming dulu Nah gue ada level 9 dulu mainnya Aduh burung yang scoring Kalau gue bantai guys Itu pasti mati guys Makasih dari sini Kalau jadi jungler Kurang cocok Tapi kalau dia buat jadi Tahan di lane Itu Enak juga guys Serius Enak Joss loh Ini damage nya dia Dekan serangan aja Jauh 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 banget nih Serangan di sering Tendekan Jauh banget range Ini dibawa war Gue gak bantuin guys Gue gak tau dia bisa menang Tunggu nih Yang penting di atas Oh musuhnya pada muka atas guys Isi 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 Bahaya nih Inggrisnya bisa mati Masih Wigletov Wah ini bisa menang nih kayaknya ini kita nih Oke mati Wigletov ya Dapat Ini kita mantep nih guys Oke Vinosaur nya mati Tuh Wah kalau gue pake yang sledding Tadi tuh Bisa guys matiin dia Kita dapat nih Oke Aduh Wigletov ya cepet banget ya Dateng ya Ini Kalau kita gak mundur Belundur sih gitu guys Mau gak mati dia Bisa 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 Oke Krustelnya jadi Tempe guys Waduh Lucario di belakang dong Ternyata Kita gak liat guys Wah ini Lucario pasti ngincer gue nih Nggak guys Dia gak tau gue sini Rekord udah Dread now Inisiasi Dread now Oke Ini masih bisa guys Masih bisa Ini Sepanjang game ini Kita masih bisa guys Sampai Sampai di menit keempat ini Kita masih bisa tahan ya Kita inisiasi Dread now Ini tadi gue pengennya Fokus Dread now guys Solo Tapi Dekol Buat warin dulu Yaudah kita warin dulu nih Kau warin dulu Kurang worth sih guys Tapi gak Tia Tidak apa-apa lah kita So mereka Dread now pertama Coba kau Colong-colong Ada yang pancing ya Bisa gak tadi Dread now Belum di hit Nidara kita harus segini Semua dulu Karyo masuk Pelotnya masuk Wah mati Itu tuh Bener-bener High ground kita Udah Udah kurang sih Karena gue udah mati High groundnya Hilang Dread now Dread now Dikit tuh Oke oke Ini kita gak bisa Dikontes guys Udah Kita ngambil Ngambil-ngambil level Ngefeng disini aja guys Ini karena Salahan kita guys Karena kita Gak dapet Dread now Dua kali Kalau kita dapet Dread now Kedua Mungkin masih bisa Comeback Ini kalau kita Gak dapet Dread now Kedua Agak susah sih Hard game Hard Tapi semoga Rotom kita bisa Dapet ya Rotom di atas Tapi musuh Pasti ngezoning Guys Ngezoning rotom Tuh Belum gue bilang Sudah masuk Sini Oh dibantai Bisa nih Nice Karyo mati Nah ini Wigri Taf nih Dia flicker langsung Aduh dia ulti lagi Tempe tebal banget ya Dipake body barrier kayak Waduh dulu Untung guys Gue bisa lepas dari Telon fraptor guys Pake yang itu Pake fleetnya tuh Pas multi gue Pas keluar pake skill fleet Jadi hilang Tapi ini Tetap aja kita kebantai Sih Ntar Penentuannya Dizap dos guys Kalau kejap dos Dapet menang Kalau kita Gak dapet zap dos Kita pasti kalah Ini masih bisa guys Nih Ya Game nya Kalau udah start Kayak hampir seimbang Embang kayak gini guys Kalau gak terlalu kalah banyak Ini penentuannya Pasti di zap dos Guys Nah ini Kan lucario yang ngegas Ngescoring lagi Aduh Ting 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 Oke Kita langsung ke zap dos Oke kita langsung ke zap dos Nih Gagak di hit zap dos Nih Kenapa nih Satu menit guys Satu menit Lucario masih nge-scoring Lucario ngeselin ya Dia nge-gitu ya Bener sih guys Itu peran penting dari lucario guys Udah setengah dari zap dos guys Kita tinggalin dulu Oh dibantai lagi ya Burung pasti Oh dia ulti Nah wigglitof nya dapet Oke Ini bisa nih kita guys Bisa gila Oke Ini bisa nih kita nih Oke Josh gendos Josh marco Josh trot Mereka mati dua guys Lucario tapi ngeselin Wah Tailor flame nya Deng dapet guys Asem Wah ini Blunder sih kita terlihat Blunder Blunder guys Blunder 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 Karena darah kita juga sekarat semua kan Mau tank mau ngezoni Juga susah terges Karena masih sekarat semua darahnya Wah ini Kalau kita dapet zap dos Jadi kita menang guys Cuma kita kalah di zap dos Yaudah Ini game kedua Kita kalah sih Harusnya tadi bisa guys Cuma kesalahan kita Kita gak bisa ngezoning mereka Karena kita kalah dread Nah kalah level kan Tank tank kita Kalau kalau gua sih gak apa-apa guys Kalau gua kan ngefarming terus Ya kan jungler kayak gitu Farming aja Tapi kasian team kita Karena kita udah gak dapet dread now Tank kita jadi levelnya kecil guys Kita main-main aja Sudah waktunya juga Okay game kedua Oke game kedua kita kalah guys Kita lanjut ke game ketiga oke Let's go guys Kita balas di game ketiga Thank you.